Intro Pada video kali ini kita akan bahas insiden yang terjadi setelah peperangan Naruto Sasuke vs Jigen Ya, seperti yang kita ketahui kalau pada beberapa episode Boruto ke depan akan menjadi episode yang sangat menegangkan Hal ini bisa terjadi karena beberapa shinobi akan adu mekanik dengan musuh-musuh organisasi kara Memang pada momen ini kita telah melihat duel mematikan antara Uzumaki Naruto dan Uchiha Sasuke melawan Otsutsuki Jigen Tapi ada satu pertarungan kembali yang sangat dinantikan sekaligus paling legendaris dalam beberapa minggu ke depan Yaitu battle Boruto vs Boro Boro adalah anggota inner kara sekaligus anak buah dari Jigen Meski dia tak overpower layaknya Jigen tapi dia memiliki beberapa kemampuan mengerikan Karakter ini diperlihatkan pada manga Boruto chapter 40 Dimana dia bakal bertemu dengan tim 7 sekaligus bocah incaran Jigen, Kawaki Dalam episode Boruto 206 kita akan segera diperlihatkan kombinasi tim 7 Boruto Sarada Mitsuki dalam membatai pria gendut tersebut Isi spoiler Boruto 206 membahas tentang 4 orang Boruto Sarada Mitsuki dan Kawaki Akhirnya berhasil tiba di dimensi lain tempat Naruto diculik Mereka mencapai ini dengan menggunakan ninjutsu ruang waktu melalui Boruto dan Karma Kawaki Naruto telah disegel ke dalam peti mati berbentuk mangkuk disana Boruto seorang anggota kara telah menjaganya selama ia berada di tangannya Untuk melepaskan Naruto, Boruto dan rekan-rekannya melakukan serangan berturut-turut kepada Boruto Namun mereka terpojok oleh Boruto yang memancarkan kabut hitam misterius yang membuat mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka sendiri Untuk mengatasi situasi ini mereka mundur sementara dan kemudian mulai memasukkan Kawaki ke dalam tim 4 orang yang baru Maka tim 7 yang baru dibentuk dengan Sarada sebagai pemimpin mereka saat mereka memulai tindakan serangan balik mereka Ya, episode ini diprediksi juga sangat menegangkan Apalagi Boruto adalah karakter inner kara yang tak mudah dibantai dengan berbagai jurus Salah satu teknik spesialnya adalah kemampuan regenerasi tingkat maksimal Sebanyak apapun para bocang genin ini adu mekanik itu tak akan memiliki efek yang sangat parah di mata Boruto Karena dia dirancang memiliki penyembuhan yang sangat luar biasa cepat Tapi pada akhirnya Kawaki memberitahu rahasia tubuh anggota kara Yaitu memiliki sebuah sel inti yang membuat Boruto bisa menyembuhkan luka Inti tersebut hanya bisa berhasil tercapai jika memiliki teknik serangan jarak dekat Itulah sebabnya keberadaan Sarada sangat diuntungkan Ya, dia akhirnya membangkitkan saringan 3 Tomoe untuk pertama kali dan membuat jurus Jidori sempurna Dia menyambar area inti Boruto sehingga teknik regenerasi terhenti Hanya saja kondisi ini makin menjadi buruk dengan Boruto yang berubah menjadi sosok raksasa Dan tim tuju akhirnya sekarah di tempat Tapi pada akhirnya Boruto mulai mengamuk dan kerasukan sosok Otsutsuki Momoshiki Ya, perubahan bentuk karma anak Hokage itu membuat Mitsuki Sarada dan Kawaki auto terkejut Itu karena anak Naruto tersebut menjadi sosok yang sangat ganas dan mengerikan Tak tanggung-tanggung mode inilah yang membuat anggota inner kara yaitu Boruto berhasil tewas di tempat dengan satu kali serangan Tentu saja ada beberapa alasan kenapa Boruto yang awalnya bisa menyerang Boruto seketika auto lemah di tangan anak Hokage tersebut Dan inilah beberapa alasan Boruto mampu melawan sosok Boruto, anggota inner kara dengan teknik regenerasi tingkat tinggi Berikut pembahasannya 1. Mode Otsutsuki Sejak kemunculan segel karma Boruto, potensi kekuatannya luar biasa dasyat bisa saja terjadi Dan hal ini terbukti pada pertarungan anak Hokage vs Boruto Ya, teknik ini terbilang sangat mengejutkan para fans pada kemunculan pertama kali Bisa dibayangkan ketika Boruto dalam keadaan terdesak dan segera terbantai oleh anggota inner kara Tiba-tiba segel warisan klet Otsutsuki bangkit dengan mode maksimal Bahkan Boruto tak menyangka kalau gocah berambut kuning ini memiliki kemampuan spesial di dalam tubuhnya Dan Boruto sudah menyangka kalau sosok yang ada di dalam mode Otsutsuki adalah Momoshiki Ya, Momoshiki berhasil merasuki dan mengontrol tubuh Boruto Dia auto keluar ketika tubuh Boruto sangat lemah dan kehabisan cukup banyak chakra Sekaligus dia mencegah agar wadahnya ini tak hancur tertimpa serangan Boruto Pola karma ketika memasuki mode ini juga sangat keren Boruto memiliki satu tanduk dan memiliki mata Byakugan Sayangnya Byakugan ini adalah milik mata Momoshiki Kekuatan mendadak Boruto sebenarnya sangat ganas Hanya saja dia akan aktif ketika kakak Himawari itu kelelahan dan kehabisan chakra Kemudian yang lebih parah mode Otsutsuki cuma bisa dikendalikan oleh Momoshiki Ya, latihan segel karma Boruto hanya bisa sampai di tahap pertama Dan tak akan berhasil memasuki mode terganas yaitu mode Otsutsuki Jadi bisa dibayangkan kemampuan mode Otsutsuki terbilang berbahaya dan tak sembarang orang untuk mengasainya Para fans juga memiliki teori kalau pada masa depan Boruto bakal mampu memiliki mode Otsutsuki tanpa harus kerasukan sosok Momoshiki Jika hal ini sampai terjadi maka bisa dipastikan dia akan menggantikan ayahnya Uzumagi Naruto sebagai sosok Shinobi terkuat Karena Nana Daime sekarang tak memiliki kurama dalam membantai berbagai musuh mengerikan 2. Menyerap chakra Naruto Chakra Naruto adalah alasan selanjutnya kenapa Boruto terbantai oleh Boruto mode Otsutsuki Jika kita melihat saat Boruto kerasukan Momoshiki dia tak memiliki cukup banyak chakra untuk membantai Boruto Sehingga Momoshiki auto mendatangi tubuh Naruto dan mengambil sebagian chakra Dengan chakra yang luar biasa Momoshiki berhasil memakai tubuh Boruto untuk mengaktifkan Chou Odama Rasengan Ya, serangan ini bisa terjadi karena mengingat pada beberapa episode sebelumnya Momoshiki juga terbantai memakai Rasengan Raksasa Boruto Yang pada akhirnya dia terfikirkan untuk melakukan teknik yang sama ketika berada di tubuh Boruto Yang berarti bisa dibayangkan satu serangan ganas tersebut berhasil menghancurkan tubuh Boruto Bahkan jika anggota inner kara itu masih memiliki teknik penyembuhan tingkat tinggi Efeknya juga akan merusak inti regenerasi Karena bola chakra Boruto adalah sebuah serangan jarak dekat Nah, sebenarnya para Ves juga memiliki asumsi kalau potensi membantai Boruto di tangan Momoshiki bisa saja terjadi tanpa harus memakai chakra Hokage 7 Hanya saja dia tak bisa melakukannya karena karma belum terekstrak secara sempurna Sehingga ketika dia menyerap chakra seorang Shinobi maka tubuh akan dikendalikan lagi oleh pemiliknya Oleh karena itu Momoshiki auto menghilang setelah tembakan Rasengan diluncurkan Karena Boruto juga menerima chakra ayahnya yang membuat dia terbangun Momoshiki Otsutsuki Yang terakhir ada Momoshiki Ya, rupanya sosok yang pernah terbantai oleh Naruto dan Sasuke itu tidak sepenuhnya mati Dia masih meninggalkan jejak berupa segel karma yang diwariskan kepada Boruto Dengan satu tujuan yaitu untuk membangkitkan kembali dirinya pada masa depan di tubuh kakak Imawari itu Hingga pada akhirnya karma sudah mengalami peningkatan yang sangat pesat Dan Momoshiki menampakkan diri kehadapan Boruto Bisa dikatakan Momoshiki tak sengaja membantu tim 7 dalam situasi buruk Insiden Boruto kerasukan Momoshiki juga disadari oleh Boruto Jadi bisa dibayangkan dirinya auto kaget karena itu adalah sosok dewa Otsutsuki yang sedang mengontrol tubuh anak Nana Daime Memang seperti yang diketahui Otsutsuki Momoshiki adalah musuh dengan kekuatan yang bukan kaleng-kaleng Dia bahkan bisa membuat sekarang dua top global Shinobi Naruto dan Sasuke Hanya saja karena dia sudah meninggal dan bersemayam di tubuh Boruto Maka kekuatannya juga akan menyesuaikan pemilik karmanya Ya, hal ini terbukti pada manga Boruto Dimana Momoshiki melakukan berbagai jurus-jurus ninjutsu dari Rasengan dan Kage Bunshin Di sisi lain, stamina tubuh Boruto juga auto meningkat ketika Momoshiki yang merasuki Oleh karena itu, perlawanan Boruto bisa diatasi Boruto mode Otsutsuki secara enteng Karena serangan pukulannya setara dengan pukulan Momoshiki Tentu saja episode Boruto 206 sangat dinantikan para fans Karena dalam waktu dekat, kemampuan legendaris karma Boruto segera aktif Demi bisa menyelamatkan Naruto yang sudah disegel Jigen dan dijaga oleh Boruto Dan itulah pembahasan pertarungan setelah Jigen vs Naruto Sasuke Yaitu duel antara Boruto dan Boruto Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya Tulis komentar kalian di bawah Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jika kalian suka dengan konten video kali ini Terima kasih yang sudah nonton Dan see you next time di next video Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton